Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kita hari ini masuk ke dalam pertemuan 10 Kita masih membahas javascript Di dalam mata kuliah web programming 1 Ini di pertemuan 10 adalah javascript terakhirnya Karena di pertemuan 11 kita akan masuk ke materi PHP Oke, di pertemuan 10 ini kita masih lanjut sedikit Dari materi pertemuan 11 yaitu tentang event Nah, di pertemuan 10 kita akan membahas event dan objek Dalam javascript Menggunakan javascript di dalam HTML Oke, di sini untuk flow contentnya kita akan membahas 4 topik Yang pertama adalah menampilkan hasil Yang kedua alert Nah, ini bagian dari objek kalau ada alert Yang ketiga adalah white Dan keempat adalah tag HTML itu sendiri Oke, untuk menampilkan hasil Ada berbagai cara untuk menampilkan hasil Sebuah program yang dibuat dengan menggunakan javascript Baik untuk tujuan utamanya dibuat program Maupun untuk menampilkan sebuah pesan Kesalahan ketika terjadi kesalahan pada sebuah program Nah, makanya di sini kita akan membuat objeknya adalah Contohnya dengan menggunakan alatnya Nah, alat itu biasanya kita muncul pop up ketika kita salah login Atau kita melakukan salah submit Nah, untuk mencari pesan kesalahan pada program itu Kita bisa menampilkan hasil program Program dengan alert Menampilkan hasil program dengan write Dan menampilkan hasil program di dalam tag HTML Nah, menampilkan hasil ini kita membahas dengan 3 Alert, write, dan menggunakannya tag HTML Oke, untuk alat sendiri Di sini saya memberikan contoh kodingan sederhananya Hanya berupa script Kemudian kita tuliskan Menggunakan variable hasil Sama dengan 100 ditambah 150 Titik koma Kemudian kita lanjutkan dengan alert dalam kurung hasil Untuk stringnya Maka dia akan menampilkan alert Langsung Karena dalam JavaScript ini Alert ini masuk ke dalam bagian event dan objek Nah, ini contoh dari script sederhana yang tadi bisa dilihat Ini adalah contoh tampilan alert Ya Contoh tampilan peringatan Menggunakan JavaScript Kita bisa lihat di sini Laman ini menyatakan 250 Cegat dialog lain dari halaman ini Nah, ini contoh peringatan dari event alert Menggunakan JavaScript Oke Yang kedua, kita akan menampilkan hasil Menggunakan write Ya, atau menulisnya Nah, write ini caranya yaitu Dengan menuliskan text Atau variable Pasti ya Setiap bahasa pemulaman Pasti menggunakan variable Nah, di dalam tanda kurung Fungsi document.write Nah, hasil program Yang ditampilkan dengan menggunakan event write Itu dengan cara ini Akan langsung tampil Pada halaman web Nah, ini contoh kodingannya Teman-teman bisa lihat sendiri Ini ada scriptnya Hanya menggunakan variable hasil Sama dengan 100 plus 150 titik koma Kemudian kita memanggil Eventnya Eventnya itu document.write Dalam kurung hasil Kalau untuk menggunakan event write Kita hanya menuliskan document.write Jika menggunakan event alert Kita hanya menggantinya dengan alert Jadi simple Yang diganti hanyalah functionnya Selebihnya sama Variable-nya sama Nilainya juga sama Dan akan langsung menampilkan hasil write-nya Tanpa ada peringatannya Atau tanpa ada menampilkan pop-up Untuk yang write Nah, untuk memperlihatkan Atau menampilkan hasil Dengan tag HTML Yaitu caranya dengan membuat tag container Ya, terlebih dahulu Yang diberi atribut ID tertentu Kemudian ID tersebut Kita mendeteksinya dengan tag Tersebut dengan fungsi Fungsi yang digunakan adalah Get element by ID Ini Untuk menampilkan hasil program Tuliskan Atau tag Atau variable Setelah Sama dengan Dan sama dengan property Inner HTML Nah, penggunaan cara ini Itu harus disertai Dengan penggunaan event Onload Nah, jika kita Untuk menampilkan hasil TKTML Kita harus Menggunakan event Onload Salah satu event Di dalam javascript Yang sudah kita bahas Di minggu lalu Nah, untuk source code nya Ini agak lebih panjang Dibandingkan yang Alert Dan write Yaitu kita menggunakan Tiga baris Teman-teman bisa lihat sendiri Windows.onload Ini kita memanggil Event dalam javascript Sama dengan function Ya Terus kita panggil Variable nya kita ganti Itu pesan Sama dengan Dokumen Nah, kita panggil function nya .get element by ID Ya Sama dengan dalam String Dalam kurung Kita menggunakan String pesan Kemudian pesan .inner.html Sama dengan String belajar javascript Nah Untuk Hasil dengan TKTML Yang akan kita tampilkan Di dalam Web browser Atau browser Nah, itu adalah Belajar javascript nya Ya Karena Itu pesannya Pesan .inner.html Jadi bukan String pesan Yang ditampilkan Bukan yang String pesan Yang ada Dalam baris Kedua Tapi kita akan Menampilkan String Belajar javascript Yang ada Dalam baris Ketiga Seperti ini Nampilannya Nah, ini tampilan Menggunakan Hasil Menampilkan hasil Dengan tag HTML Oke Ini Tiga cara Menampilkan hasil Menggunakan Javascript Yaitu Alert Roid Dan tag HTML Nanti akan kita Praktikan Di pertemuan Ke 12 Oke Kurang lebihnya Saya mohon maaf Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh